Hai Besti Assalamualaikum welcome back to Mamiko Channel Apa kabar bunda-bunda bestiku semuanya belum mulai aktivitas aku sarapan dulu seperti biasa Bosen ya bunda-bunda bestiku semuanya kalau ngeliat Mamiko tuh makan terus atau mikirin makanan bikin makanan Ya begitulah kira-kira hobi aku ya Besti ada di pikiran ku tuh cuman makanan dan makanan Bunda-bunda bestiku semuanya semoga dalam keadaan sehat selalu ya jangan lupa sarapan dulu kalau mau mulai Aktifitasnya apalagi bagi yang udah berumur maksudnya yang udah berumur 35 ke atas menjelang 40 gitu ya Jangan sampai kalau mau kerja berat belum sarapan karena itu beresiko ya Besti nanti kita bisa lemes bisa pusing Atau bahkan pingsan udah lah nggak usah diet-diet Besti apalagi kalau kita sebagai ibu rumah tangga Yang kerjaannya tuh berat-berat diet sih boleh aja tapi tetap dietnya yang sehat-sehat aja ya Ngurangin makan untuk sarapan sih jangan dikurang-kurangin By the way Mamiko kali ini mau sharing mengenai kegiatan ibu rumah tangga Bersi Mamiko ya telah tadi beres sarapan Yuki Piri Kali ini Mamiko mau melampiaskan hobi yaitu bikin konten lagi konten tentang makanan Iya makanan lagi ya Besti Ini Mamiko tuh punya dua channel terus ada tiktok juga Yangnya tuh tentang makanan-makanan tentang kuliner mukbang Ini aku mau masak emur enoki pedas pakai ikan gitu ikannya diperesin jeruk lemon dulu Ini kesukaannya Kakak Keisha ya Itu untuk makan biasa aja sih bukan untuk konten Nah kalau untuk konten ini aku mau bikin yang lagi viral nih Besti Risol Mayo Karena aku ada di Bandung Risol Mayo Margo itu kan yang lagi viral adanya di Tangerang ya Jauh banget jadi aku mau bikin aja Sekaligus aku mau jadiin konten mukbang Jadi rencananya aku tuh mau mukbang Risol Mayo gitu Besti Videonya udah aku upload sih Buat yang mau lihat ada di channel aku yang Intan Rahardiani ya Nah begini cara aku bikin konten sambil masak-masak Aku pakai peralatan yang seadanya aja Belum yang canggih-canggih ama Karena aku emang masih pemula Besti Ini untuk bikin konten short gitu ya Youtube short, tiktok Jadi posisi HPnya tuh kayak gini Sebenernya sih agak ribet-ribet gitu ya Ini jadi bunda-bunda Bestiku semuanya Aku mau kasih lihat behind the scene aku bikin konten Untuk channel khusus kuliner dan makanan Sebenernya aku jarang sih bikin konten masak-masak gini Aku lebih seringnya kuliner sama mukbang aja Karena kalau bikin konten masak gini luar biasa Ini sampai salah ya Besti Benernya aku nggak bisa bikin kulit Risol Udah lama banget nggak bikin Makanya ini sampai berantakan ke kompor-kompor jatuh Jadi awalnya tadi kulit Risolnya tuh robek gitu ya Robek atau sobek ya Pokoknya ya gitu deh Setelah aku udah ikutin resep yang anti sobek gitu katanya Tapi nggak tau kenapa mungkin takarannya kurang pas Jadi tadi agak-agak sobek gitu Aku nggak pinter-pinter banget sebenernya bikin makanan Kayak bikin kue-kuean gitu Kalau bikin makanan berat atau masak biasa yang normal-normal aja Yang serang 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 Itu aku bisa dan lebih suka ya Kau bikin kue itu kan perlu teliti Perlu pelan-pelan Aku tuh nggak bisa kerja yang harus bener-bener perlu Sabaran totalitas Aku sukanya kerja yang sat-sat-sat-sat masak juga begitu ya Kayak setrika juga aku tuh nggak suka Karena kan harus pelan-pelan sabar Aku sukanya kerjaan yang bisa cepet-cepet aja gitu Besti Tapi kalau untuk bikin konten aku nggak tau kenapa ya Bisa sabar banget Bisa ngedit dengan sabar Bisa take video dengan sabar Cuman kalau kerjaannya yang lain tuh aku nggak bisa Besti Jadi aku di Sambi sambil ngerjain kulit risol Sambil nyucing-nyucing piring Karena aku nggak suka kalau lagi masak tuh cucian piringnya ditumpuk gitu Terus nanti di ujung masak gitu ya Setelah masak cuciannya numpuk luar biasa itu bikin pegel Besti Jadi aku kalau misalnya udah ada cucian piring beberapa aja Aku langsung cuciin Lanjut lagi ngerjain kulit risolnya Ini sih yang makan waktu banyak banget ternyata Besti Ini aku sebenernya rada kesel juga bikinin kulit risol kayak gini Kerjaan yang lain jadi terbengkalai nggak bisa disambi gitu Paling nyambinya kayak tadi yang deket-deket nyuci piring Terus nyiapin isian dari risolnya Tapi kalau ngerjain nyapu kayak gitu ya nggak bisa ya Besti Kayaknya mendingan masak deh yang serang-sering-sering goreng-goreng Biar bisa ngerjain yang lainnya juga Ini kulit risolnya udah jadi ya Besti By the way ini ada beberapa yang aku buang-buangin Karena sobek ya tadi Cuma nggak aku record Ya itulah aku karena emang Aku nggak sabaran jadi tadi belum mateng banget udah aku angkat Akhirnya robek Terus aku buang Terus ada juga yang gagal adonannya Pas dibalikin tau-tau udah sobek lagi Robek atau sobek sih sebenernya Ya ini aku masukin isian-isian dari risol mayo-nya Aku pake smoked beef, telur, sama keju Pokoknya bener-bener mirip sama si risol margo ya Cuman mereknya aja yang beda Karena aku nggak nemuin mayonnaise yang merek mamayo itu Nama susu kental manisnya aku nggak pake yang merek carnation Jadi aku pake yang seadanya aja lah ya Smoked beefnya aku nggak tau ya kalo si margo itu pake merek apa Tapi nggak tau kenapa ya Besti Walaupun bikin konten kayak gini Harus pelan-pelan Penuh dengan kesabaran Itu tuh bawaannya buat aku ada rasa seneng aja gitu Beda kalo aku misalnya nih disuruh jualan Bikin risol kayak gini Bikin kulitnya yang harus pelan-pelan Ngelipet risolnya yang harus pelan-pelan Oh my god Kayaknya bukan aku banget ya Besti Kalo bunda-bunda Bestiku semuanya gimana nih Suka kerjaan yang di dapur tuh yang seperti apa Bikin apa gitu Bikin yang simple-simple aja Masak yang simple-simple aja Atau bikin makanan yang agak perlu Agak ekstra Atau perlu effort kayak gini ya Kalo udah dimakan sih enak ya Besti Tapi ternyata pas proses pembuatannya ini Apalagi pas proses panir ini Besti Aduh kesel banget nempel-nempel gitu ya di tangan Karena aku gak biasa Buat yang udah biasa Pasti gak masalah gitu Aku gak ngerti gimana caranya Ini tepung panirnya tuh berantakan banget semuanya Soalnya nempel-nempel gitu Jadi ngegumpal Aku juga gak tau sih kenapa Mungkin ada bunda-bunda yang tau Bestiku semuanya Bisa komen di bawah ya Aku ngerjain bikin risol ini Prosesnya semuanya tuh kurang lebih 3 jaman Gini aku gak jualan Kalo aku jualan bisa rugi bandar ya Besti Banyak ngabisin waktu Banyak ngabisin kulit risol yang gak pugu gitu Tapi kesenangan aku setelah ini terbayar Dengan rasa risol yang enak Besti Ini masih ada sisa isiannya Jadi aku mau simpen aja di kulkak Lumayan Besti Bukan cuma bisa buat risol aja Tapi buat bikin sandwich Buat masak indomie Atau bikin nasi goreng Nanti dikasih taburan smoke beef sama telurnya Setelah urusan perisolan selesai Aku mau bikinin kakak Keisha Untuk makan sorenya nih nanti pulang sekolah Jamur enoki kuah pedas Pake filet ikan dan hidea gitu ya Setelah risolnya tadi disimpen di freezer beberapa saat Aku goreng deh Apun bentukan yang gak karuan Gak sama rata ya Besti Tapi yang penting rasanya enak Dan anak-anak suka Alhamdulillah Dan ini dia jamur enoki pedasnya udah mateng juga Sampai disini dulu sharing dan vlognya Mamiko kali ini Thank you for watching Assalamualaikum